Hai acil sama Apoi ada di pancing Medan Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua Alhamdulillah kemarin aku udah sampai di kota Medan kemarin sawat sampai jam 4 lah di kota Medan dan hari ini aku udah berada di sirkuit pancing sirkuit yang udah lama juga ada di Medan tapi sekarang asmarnya baru-baru diberbagi juga karena di sirkuit ini katanya mau dibikin buat nanti kejualaan PON pekan olahraga nasional di 2024 kalau nggak salah apa 2025 dan aku datang Medan ini mau melihat siswa kami yang baru belajar yang namanya emir yang suka di si layla itu baru belajar sekitar satu bulan satu bulan lebih terus dia dimasukin selekda buat PON Sumatra Utara gitu kan tuan rumah dia di Medan jadi dia diikuti buat ngikutin kejuaraan yang ada minggu ini di sirkuit pancing ini karena ini kejuaraan selekda PON Sumatra Utara jadi buat atlet-atlet PON nanti Medan ya di selekdanya mungkin hari ini sama minggu nih temen-temen dan nanti aku mau review sirkuitnya pancing seperti apa dan layoutnya seperti apa racingnya seperti apa pokoknya tonton terus aja channel 8x1610 nanti kita lihat-lihat juga temen-temen yang ada di Medan ayo yang belum sempat datang ke sini boleh nonton besok masih ada acaranya race di sirkuit pancing ini ya aku tunggu pokoknya buat temen-temen di Medan semuanya ditunggu sirkuit pancing nantikan video selengkap oke nih temen-temen sekarang aku mau keliling sirkuit pancing Medan dan ini buat sirkuit nanti PON 2024 atau 2025 lah yang pasti PONnya nantikan di Sumatra Utara jadi sirkuit ini nanti akan dipakai buat PON buat temen-temen semuanya nih aspalnya baru nih aku pun baru ke sini tapi ternyata sirkuit ini katanya udah lama nanti kita tanya-tanya Om Sabrah dari tahun berapa sih adanya sirkuit ini dan ini pengaspalan lagi nih pengaspalan ini belum selesai karena mungkin nanti beresnya pas katanya kemarin mau di aspal lagi karena kekecilan kan baru separoh nih di aspalnya tapi ini keren banget nih layoutnya kayaknya kayaknya ini ada R1 nih di sini ada R1 terus di sana ada tahu keluarnya biarin out ke tengah sini terus satu kali aja disini terus satu kali lagi masih banyak pasir baik satu kali langsung tarik badannya ini bisa dua kali turun biarin sini biarin laut motornya dari paling luar lagi bisa dua kali turun biarin sini biarin laut motornya ini juga bisa dua kali ini Hai kotornya di padalam di sini kalau kau tak terbuka bisa kalau apanya udah oke bisa Tuh, woy Banyak pasir banget Ini biarin awet sedikit Langsung tarik Tarik Di sini cuma kontrol aja Lalu isi lagi Isi lagi Biarin ke tengah Ini kontrol Ini fall Biarin ke sini Ini masih banyak pasir ya, Puy Masih banyak pasir Masih baru banget Apalagi yang sebelah situ, Puy Pasirnya banyak banget Kita lihat guys Di sini masih melupas banget asfalnya Ini masih lupas-lepas asfalnya Karena belum kering Karena belum kering Udah dipake kemarin, udah dipake latihan katanya Apalagi nanti kalau udah pada kenceng-kenceng Lumayan di sini Pasirnya masih keluar-keluar Kalau udah kering ini layoutnya enak banget nih Kalau menurut aku Ini kalau udah kering layoutnya enak banget nih Maksudnya belokannya banyak Trek lurusnya juga ada Ya Apa sih namanya ya Bagus lah ini Apalagi kalau udah dilebarin lagi Mungkin nanti akan lebih bagus lagi Cuma ini kan asfalnya Masih baru banget Jadi belum kering bener Gak apa-apalah Biar banyak pembalap-pembalap medan Bibit-bibit medan yang bermunculan juga Kalau udah sirkuit ini jadi Teman-teman Dan Alhamdulillah aku bisa datang kesini Bisa lihat langsung sirkuit pancing yang Legend ini Emang dulu juga udah ada sih sirkuit ini Cuma aku baru-baru banget kesini ya Pokoknya nanti kita lihat pedoknya seperti apa Dan pembalapnya ada siapa aja yang Pembibitan-pembibitan yang ada di medan Oke nantikan video selengkapnya Ini tribunnya juga baru nih Udah cakep banget nih Tribun buat penontonnya Dan sini ada grid setarnya juga Masih baru banget Dan di bawah tribun ini ada pedok-pedok Buat tim-tim balap Nanti ada siapa aja tim-tim yang balap Besok disini Dan hari ini ada latihan resmi katanya Halo om Semangat om Dari Bandung Ini ada siap-siap Lagi pada repair-reper Dan ini ada siswa dari 86 Misalnya sing school Yang baru satu bulan setengah belajar dari 86 Sekarang dia ikutan seleksi pon Karena dia tuan rumah kan medan juga gitu Ini ada tribun-tribun Ada pedok-pedoknya juga guys Oke Entap Pedoknya lumayan lah Ada kamar mandinya juga Pedok-pedoknya Ya Ntar kita keliling-keliling lagi Lihat latihannya Seperti apa Layout-layoutnya Oh sekarang udah banyak nih Ini ada NHD 86 Bos kita terbaik Bos asli mana bos? Asli Bandung Sekarang dia punya perusahaan roti Yang ada di Indomaret Sama Alpamaret Apa nama merek rotinya bos? Paroti sama Arnold Paroti Sama Arnold Oh seluruh Indonesia dimasukin bos Wow Ngeri ternyata Buatnya disini apa di Bandung? Nah disini ada Disini ada Sekarang bawa berapa pembalap ini? Saya mau satu Satu? Satu ya Disini ya Kalau sering ada balap ya Ya lebih rame Bandung lah Tapi disini juga harus rame lah Ya bos Benar gak bos? Ya ntar kita tunggu di Bandung Ya bos ya Oke Oh jet one Jet one ya Dia ada jet one Berarti kalau jet one kelas apa disini? MB berapa? MB 6 Dan ini buat select up Port-port-portnya nih Pake spek font Jadi pelaknya standar Semuanya standar Ini ada dua atas juga Ini ada beat Oke lah Medan rame Ini lagi pada Sekrut nih Lagi pada Sekrut Baik saya mulai langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Sejahtera dan jenjika Hari ini tanggal 28 Disirgun Voltifungsi Dispora Sumatera GTR semua nih Tetap Berapa motor? Bawa berapa motor? Satu motor? Oh gitu Pemalapnya berapa? Dua Bawa berani Ini pemalapnya nih Ini pemalapnya nih Ini pemalapnya nih Amin Selamat siasnya disini Sepra GTR Ini ada metik-metiknya Lagi dipersihin Dan dulu kami sampaikan kepada seluruh peserta Total peserta sampai Sampai Tadi pada Pada skrut Teriring Teriring Ini ada lima TP Lima TP ini Persiapan mau praktis Habis Skrut Briefing Langsung praktis Pesertanya gak banyak Tapi Antusiasnya Kalau sering Ada balapan disini Pasti Om Sabra Belum kelihatan Om Sabra Nanti kita tanya-tanya Om Sabra Ada yang jurni Pada pertatangan juga Metik-metiknya Ini Ini Ada bebek noet juga Kondisi pedoknya Disana ada yang pasang-pasang tena juga Dan ini pedoknya harus sewa katanya 750 ribu apa berapa gitu pedok ini Ada banyak metik-metik Tentunya ada aturan-aturan yang perlu kami sampaikan Dan ada beberapa aturan-aturan yang harus kita sepatat di awal Agar tidak terjadinya miskomunikasi Anda dengan kami Jadi kami mohon maaf Kalau nanti kami memberikan sanksi keren Oke dan ini buat speknya nih Speknya sama Sama kayak di Jawa Barat Tapi disini Gak tau ya Kalau motornya Emir ini bener-bener baru dari DLR kemarin Dan masih Masih keren banget Ini masih Masih standar Pelopnya juga standar Clampnya juga masih standar guys Pelop belakangnya masih standar Lagi siap-siap Onda Subra Njetiar ya ini motornya Mekaniknya Acil Acil jalan-jalan ke Medan Acil udah seminggu dia gak pulang-pulang Acil sama Apoi Ada di Pancing Medan Wah emang Sumatera itu gak ada matinya dunia racing Oke Rame lah segini Orang-orangnya rame Apalagi kan ini baru nih Baru Buat kayak Gimana ya Seleksi tapi kayak Latihan-latihan lah Biar pemibitan-pemibitan Di BNR ini Lebih ada lagi Suacanya enak banget lagi Harinya keren Kita menyiapkan Ander, Ander Ander 18 tahun Ander 18 tahun Salah satunya ada Ada 4 Gias Ada 13 Amir Harian Masutio Dan kita lihat Ada yang sama Pahir Irawak 24 Alvino Prianto Asal Sumatera Utara Dan sudah Sepertinya Kita lihat Alvino Prianto Ngeri 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 kali Sepertinya Sarif ini Salah seorang Raider yang bersifat tarung Kita lihat Walaupun dia Tidak sampai Cecah sampai Ke bawah Tetapi Semangatnya Yang perlu kita acungkan Jempol Muhammad Sarif Pembalap asal Sumatera Utara ini Benar-benar luar biasa Kita lihat Muhammad Jias Dari sampan Tau simalungun Bertahan di posisi yang pertama Dan tekanan Dan tekanan Kelas 18 tahun ke atas Kepala-kepala Sumatera Utara Laiti Kepala-kepala Jogun orge Nachi Jogun 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 Jogu Jogun Jogun Hai tetapi durasi perjalanan masih panjang semua bisa saja terjadi saudara-saudara namanya diadalah sebelum menerima kisah sesuatu